Akulah para pencarimu Bego! 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 Bego lo! Bego lo semua! Kalau tiap hari ketang ke puluh, lama-lama tinggal gue sendiri di senang! Tenang, Bos! Mereka yang statusnya masih magang, jadi nggak tahu siapa kita! Emang lo nggak ajarin dulu? Gimana caranya pakai konci teh? Gimana ngadepin situasi? Gimana caranya menghindar dari kejaran emas? Kita udah ajarin semuanya, Bos! Tapi ya gitu, mungkin cara saya mengajarkan kurang komunikasi, Bos! Setahu Linda sih, Bang! Cuma barong yang paling hebat untuk urusan belajar mengajar curahan mor! Hah? Jangan sebut-sebut nama dia! Namanya udah buang cari! Terserah Abang, tapi yang jelas, kita butuh tenaga ahli kayak si barong untuk ngajarin maling-maling karbitan yang ada di sekitar kita. Eh, Linda! Orangnya udah ngilang! Nggak tahu dia pergi kemana! Sejak diusir sama Abangnya sendiri! Linda tahu di mana dia sekarang? Tahu dari mana lo? Kaul, Bang! Semua informasi penting Linda tahu! Gimana, Bang? Mau dipanggilin nggak? Linda berangkat nih! Jenazah dibersihin dulu. Abis itu dimandiin, terus disolatin. Nah, sekarang kita bersihin dulu, keluarin kotoran yang masih mungkin ada di perutnya. Supaya nanti almarhum menghadap Allah dalam keadaan suci bersih. Jiji, Abang! Eh, kita nih orang hidup, mesti ngasih hak sama orang yang udah mati. Kalau dia bisa mandi, dia mandi sendiri. Haknya dia, itu dimandiin, disolatin, terus dikubur. Lo jijik kek, kagak jijik kek, sekarang pencet perutnya. Pencet, pencet, pencet! Nah, terus! Jangan kenceng, terus! Terus! Ah, udah banyak keluarnya tuh. Hah? Gak ada apa-apa, Bang! Eh, Juki, lo bayangin dong, acting sedikit. Seolah-olah lo lihat tuh, kotoran tuh, banyak keluarnya. Oke, oke. Wah, keluarnya banyak, Bang! Ah, yaudah. Jangan didiemin, raup. Buang. Bersihin. di sini. Tidak. Raup lagi, 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 sebanyak tuh. Terus, raup lagi. Ah, ah, ah. Ih, 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 ih. Nyi, ih, ih, ih! Nyi, ih, 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 ih. Tidak luah. Tidak gue. Tidak hati dong. lagi semua bawa jenazahnya kemari Astaghfirullahaladzim begitu cara lu bawa jenazah cuman kena buang pisang ini Bang eh eh kita nih latihan musik serius seolah-olah nih jenazah beneran taruh di bawah jataskan kapan pelan-pelan Nah sekarang semua lubang-lubangnya tutup pakai kapas mata hidung kuping ya lo bungkus eh udah deh jangan dibawa-bawa deh udah ya nah bungkus 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 habis itu baru masukin dikurung batang lu melangka-langkain aja lu sana sana tuh didangkain lagi eh stop 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 sholat dulu sholat-sholat ya tanggung nih nanti kalau diloncatin kucing itu bagaimana biarin aja sih emang kenapa kalau di gondola kucing baru lo khawatir sebab luarga almarhum bakal cari jenazah bapaknya dimane udah sekarang sholat dulu ya ntar abis itu kita baru belajar bagaimana caranya menguburkan jenazah eh wuduk 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 tempat hari bangudin akan minum duit saya 200 ribu mbak katanya buat biaya sekolah anak-anaknya bangudin hansip iya nah hari ini dia janji mau lunasi coba kerumahnya aja pak tadi udah tak samperin kerumahnya mbak dibilang enggak ada apa bayarnya harus hari ini mungkin bangudin belum punya uang pak itu uang muda dagang saya yang bayar kalau enggak dibayar saya besok belanja pakai apa pusing saya ya elah nggak ketemu disono keperkok disini kalau emang butuh banget cari kemusola bang kan cek aja pak biasanya di nongkrong disitu Oh gitu ya terima kasih atas informasinya Hai eh ngomong-ngomong tak lihat bayar selama ini masih sendirian aja apa belum pengen punya pendamping udah deh pak dari tadi obrolan kita udah asik jangan dirusak sama pertanyaan kayak gitu udah berapa semuanya selamatnya ntar aja dah gue mau nyelamat diriku duduk ya Astagfirullah, mayat siapa nih digelitakin begitu aja? Masih juga latihan yang beginian. Latihan baris berbaris dong. Ah, gua ngumpet disini aja. Enak nih. Jangan, biar gua gak ketahuan. Berat amat ini ke tebung ya. Aman baru nih. Disini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat bang Udin Najib apa enggak bang? Perasaan dari tadi belum kesini tuh. Loh, itu jenazah siapa bang? Kedepongan pisang buat latihan anak-anak. Nih ngomong-ngomong ada pesen apa ya buat si Udin? Ntar saya sampaikan. Diti pesen aja sama bang Udin. Tolong, hutangnya segera dibayar buat modal saya bang. Iya, iya, iya. Insul lah, ntar saya sampaikan ya. Terima kasih bang. Saya permisi dulu. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasian bang Udin dikejar-kejar hutang. Daripada dikejar dosa. Ayo, latin lagi deh. Iya. Ikatkan kafan yang kenceng. Iya. Terus masukin ke kurung batang. Rada aneh keliatannya. Eh, buruan dong. Udah sore nih. Innalillahi wainailahi roji'un. Aduh, Gusti. Siapa yang meninggal, bang? Kok saya nggak dikasih tahu? Cuma kedabongan pisang. Saya lagi ngajarin anak-anak bagaimana ngumbur mayat. Kirain. Kita patungan aja yuk, kak. Bantuin bang Udin. Kasian. Boleh. Ayah yakin. Bang Ferry pasti setuju. Iya. Iya. Eh, bang Ferry kemana sih, kak? Kok dia tadi nggak kelihatan? Pergi. Lagi pada marahan ya? Enggak. Sakit gigi ya? Abis beli tadi ngomongnya kulit banget sih. Sebaiknya, mulai sekarang kamu lebih memperhatikan urusanmu sendiri. Maksudnya? Satu dua hari ini, akan ada tamu yang khusus datang di luar kota untuk nemuin kamu. Siapa? Ayah? Ibu. Azam. Azam? Si anak mami itu. Mau ngapain dia kesini? Ya nemuin kamu dong. Tadi dia telpon. Gila ya. Ayah udah nolak lamarannya sampai tiga kali apa masih kurang juga buat dia? Namanya juga cinta. Tahu apa dia soal cinta? Mungkin dia pakai sepatu masih dibantuin sama ibunya. Jangan-jangan dia mau ngelamar kamu di sini. Terserah. Pokoknya ayah nggak mau nemuin dia. ganggu orang puasa aja sih. Pelan, 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 pelan. Ah, nih. Lobang kuburnya gue udah siapin. Siapa yang gali, bang? Ah, bang. Ini bekas tempat bakar sampah. Gue tinggal gali dikit. Mustinya lobangnya lebih dalam dari ini. Nah, buka. Nah, sini. Memperlakukan jenazah. Musti dengan rasa hormat. Ya. Jangan lu tarik, lu gaburkin aja. Nggak boleh. Jadi, waktu ngangkat, posisi jenazah dalam keadaan datar. Kepala di utara, kaki di selatan. Dan jangan berisik. Kalau kaki sama kepala satu arah, itu namanya ketekuk. Siapa yang nyuruh ketawa? Biar ini baru latihan, lu harus serius. Pertimbangkan perasaan keluarga almarhum. Iya, bang. Maaf. Nih, barang joki. Turun. Gue ngecel si di atas. Ayo, bang. Debongan pisang udah busuk kali ya. Nggak kaku lagi. Kenapa bisa gitu, bang? Yaudah, lu nggak sepikirin ke debongan pisang ini lah. Katanya jangan berisik. Eh, lu yang berisik. Gua udah tadi diem aja. buka, 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 buka. Ternyata buka. Kepala, yang hati semuanya buka. Buka, buka. Sekarang, kurupin. Anak tibat. Kurupin jelas aja. Bisa. Bambu ya. Iya, bang. Ternyata buka. Ternyata buka. Terpelat. Terapi. Adalah, jangan lo naik lebih dua. Bacu. Kurupin. Sub indo by broth3rmax Nah, kalau udah begini, biasanya ada sambutan dari keluarga alam arhum, mengucapkan terima kasih, amai yang nganterin, kemudian permohonan maaf buat alam arhum, amai masalah utang-piutang, yang bisa diurus amai ahli waris. Terus abis itu bisa juga, ada ustad, mimpin baca doa, buat mengantar kepergian alam arhum. Nggak bikin rumah-rumah sekalian, Bang, biar keren. Kita dianjurkan, cuma ngasih tanda di bagian kepala. Bisa pakai batu, bisa pakai kayu, bisa. Nih, papan. Juga bisa. Nih, tulisin namenya. Kira-kira siapa, Bang, namanya? Ya, siapa aja si, si Udin dah, gitu. Ya, ya, ya. Ya. Kalau yang punya nama tahu, bisa marah dia. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Bang? Tadi, mustinya sebelum jenazah dihadapin ke tanah, kain kafan bagian muka dibuka dulu. Supaya jenazah langsung nyium tanah. Lupa begitu. Siapa yang lupa tadi? Kambang, Jack. Gua ya? Astagfirullahaladzim. Gua ya lupa ya. Lupa gua. Wah, Bang Jack. Bang Jun seperti hilang-hilang bumi. Dari tadi saya muterin kampung dan emu juga. Saya juga nggak tahu dia kemana. Dari pagi belum ketemu. Apa mungkin dia dikirim ke luar kota kali ya? Ke daerah perbatasan gitu. Di timur-timur ya? Bisa jadi. Ntar deh, Pak. Kita coba bantu cariin. Iyalah. Soalnya saya butuh banget buat belanja besok. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Hai. Lu marah ya sama gua? Enggak. Dari tadi cembrut terus gua liat. Pak harus ketawa terus kayak orang gila. Ya jangan. Bawa nih. Hai. Lu ngiat Bang Udin nggak? Enggak. ENGGAK. Cepat bangun din tuh Orangnya kemana? Cepat bangun din tuh Orangnya kemana? 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 gue nggak aku salah Melodin gua met tiga kampret itu minta maaf Melo maaf aja nggak cukup Bang lu jangan nyenggel begitu dong gue lagi kagetan nih Abang belum pernah sih ngerasa dikubur hidup-hidup ya Allah Din gua nggak sengaja nggak sengaja bukan berarti lepasnya di tahun Jawa Bang terus gimana cara keluar dari kuburannya gimana ya tahu pada gila ayo juga baru denger sedikit ceritanya dari Bang Jek ambil hikmahnya aja Din hikmah apaan pulsan dengan ente terkubur di dalam tanah jadinya ente kan nggak ketemu tukang sayur yang ngajak-ngajar ente mungkin itu cara Allah menghindarkan ente dari kesulitan Din lu jangan duduk di bawah kenapa sih nggak enak dilihat orang biarin nggak enak dilihat tuh mukanya orang yang ngubur saya hidup-hidup Ya Allah gua mesti berapa kali minta maaf amel lu sih Din lu kayak orang lain aja sama gue lu maunya ente apa Din maunya saya Pak Ustadz yang bertanggung jawab kok aneh kan Bang Jek anak buahnya Pak Ustadz anak buah tanggung jawab pimpinan wajar sih saya minta ganti rugi material maupun muril bayangin Pak Ustadz belum waktunya ini mati Eh saya nih udah dikenalin sama kuburan ya bagus dong Din kan setiap orang juga mesti dikobor nanti jarang-jarang lo dapat kesempatan kayak gitu loh ya tapi jangan dalam keadaan masih hidup dong ente minta ganti rugi berapa 200 ribu 200 ribu waduh wajar sih oke Ane memang ketua musholak ikut bertanggung jawab tapi kenapa Ane juga yang bayar kan Pak Ustadz atasan Bang Jek Masya Allah gimana nih Bang ya wajar sih udah Bang Udin gak usah repot lagi ini ada titipan dari kehaifah persis 200 ribu Alhamdulillah terima kasih ya ay eh salam buat Bu Ustadz Waalaikumsalam silahkan diminum ya ya urusan kita gimana nih urusan apa lagi sih Din kena ente udah dapet dari istri Ane lah kan Bu Ustadz mah bukan atasannya Bang Jek jadi dia gak ikut bertanggung jawab atas kelalaian marbut kita ini terhadap diri saya Ustadz lebih panas mana eh api neraka APT saya api neraka dong kalau begitu boleh dong siudin cuci muka APT saya silahkan nanti aja no ya segitu aja marah gua ngurang bercanda juga baru gua liat pocong minum teh hai hai Terima kasih telah menonton! Sampian bisanya jangan cuma ha he he Coba, bisa bayar utang gak? Gampang, gampang Nih, seratus ribu kan? Dua ratus Dua ratus juga boleh Nih, ha 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 Wah, dagangan laris nih Tinggal dikit Apanya yang laris? Ini sisa dagangan yang kemarin, tau gak? Karena saya gak bisa belanja lagi Emang apa gak bisa belanja lagi? Ya karena duitnya dipinjem sampean Dan baru sekarang dibayar Gimana sih? Oh, ya gitu Ya maaf dah Maaf, maaf Yaudah Besok-besok jangan ngutar lagi sama saya Ngerepotin! Namanya orang hidup kan emang saling ngerepotin, Pak Nah, kalau orang bisa hidup sendiri-sendiri Dunia sepi Nah, nanti kalau pojok meninggal gak ada yang tahu Ayo Bener juga kata sampean Iya, iya Iya, iya Gak ada yang tahu Nanti kalau meninggal Siapa tuh? Anak bawahnya abangnya Barong, Bang Sebagai mantan cewek lo Gue turut berduka cita Profesional otomotif kayak lo Kok bisa sampe terjumus jadi tukang kembang? Mendingan gue kerja beginian Halal Daripada nyolong motor? Apa artinya kerja halal kalau hasilnya sedikit? Bikin capek hidup lo aja Eh, Rong Abang lo minta lo pulang Dia udah gak marah lagi sama lo Tenaga lo tuh dibutuhin banget di sana Tugas lo cuma ngelatih anak-anak baru, Rong Dan abang lo janji bakal naikin gaji lo dua kali lipat Lo jadi tenaga pengajar, Rong Bukan jadi tukang kembang kayak begitu Gak maco banget Mana mungkin abang gue naikin gaji orang Dia kan pelit Temuin aja dulu orangnya, ayo Lo mau ngajak murid gue si Barong balik lagi ke kandang lo ya? Ya, ada keberatan Enggak, enggak Gue bakal lepas si Barong Boleh, Bang Boleh Asal lo semua Bayar biaya transfernya Kayak pemain bola Biaya transfer apa? Eh, si Barong ini Gue udah daftarin Gue didik Jadi orang yang lebih bener Nah, kalau Lo ajak dia balik Jadi maling motor Lo bayangin Berapa kerugian yang harus ditanggung si Barong Sebab dia musti nyecipin Azab neraka Eh, Pak Ustadz Apa buktinya kalau sorga dan neraka itu ada? Apa buktinya kalau sorga dan neraka itu kagak ada? Mana kita tahu? Betul Kita gak pernah tahu Makanya Allah ngasih tahu kita Dengan kitab dan rosulnya Supaya kita percaya Ada sorga, ada neraka Nah Jadi kita mesti imani Kita yakini itu Nah, soal iman ini Eh, stop, stop, stop Mandingan kita pulang semuanya Daripada kita dengarin cerama ini Ayo Gampang, Ustadz Rehman Kita nasihatin aja dia Seru jadi orang bener Kabur Bego, 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 bego Bego lu semua Tinggal dengerin doang Apa susenya sih? Yang penting si Barong bisa dibawa pulang Oke, oke bang Kita dengerin ceramanya itu orang Tapi kalau kita jadi terpengaruh Gimana? Abang mau tanggung jawab? Si Barong terjelumuh jadi anakmu Sholah kan gara-gara kesalahan abang juga Coba kalau dulu abang gak ngusir dia Anakmu sholah Bikin malu keluarga aja Bos, bos Si Bagol kemana ya? Barusan ketangkep Emang lu lupanya kagak pada nonton TV? Berarti kita tinggal berempat dong, bos Kalau lu bertiga gua tembak-tembakin Berarti tinggal gua sendiri Ngaku aja deh, Rong Lu sempet pengen balik ke tempat abang lu lagi kan? Iya Lu gimana sih? Kita bertiga udah sepakat tetap tinggal disini Terus serang aja Gua kepikiran sama masa depan gua Disini kita mau jadi apa? Gua pengen punya mobil Punya rumah Bini Anak Punya tabungan Emangnya lu bisa kaya Cuma jadi tukang potong kambing sama perawat senasa? Hah? Pokoknya kalo lu pergi Kita semua pergi Insyaallah Insyaallah Kalo saya pas lagi gak ada syuting Insyaallah Saya berkenan hadir Tapi kalo soal kambing Insyaallah Saya akan bantu Amin Amin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ayah Tolong ntar sampein ke Bang Jack Supaya dia nyiapin segala sesuatunya Buat motong kambing Soal waktu Tunggu instruksi berikutnya Iya Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Eh Duitnya kecil Astagfirullah Papa kenapa berpikir gitu sih? Iya Iya Papa terima job ini dengan ikhlas Iya jangan dianggap sebagai job dong Kayak apaan aja Ini memang tugas papa Mending umat dalam masalah yang berhubungan dengan ibadah Iya Iya Jangan dimasalahin dong Tapi papa selalu gitu sih Bikin mama deg-degan terus Gak gampang loh Jadi istri seorang ustad Bukan kerbo kan? Kambing Bang Gitu kata Bang Ferry Alhamdulillah Gue kalo kambing berani Kalo kerbo Gue masih trauma Gue suruh anak-anak nyiapin golok dulu ya Iya Begini doang nih Tempat tongkrongan adik gue sekarang Kagak adik serem-seremnya Kita turun sekarang nih Bang Saya juga udah siap bos Kenapa mesti rame-rame Kayak enak sekolah anak aja Gue kagak butuh bantuan lo Car rame-rame segala Lin Ntar malam ikut nginap di tempat kontrakan abang yuk Nih Barang simpenan gue Lo ambil atu-atu Hadiah dari gue Motong kambing sama potong kerbo Ada bedanya gak Bang? Secara prinsip sama Doanya juga sama Cuman asistennya beda Sebab motong kerbo Perlu banyak orang buat megangin Neng Bener nih Tempat tongkrongan nasi barong Betul pak Orangnya mana? Yang musti lo ingat Konsentrasi pikiran lo Langsung ke leher Begitu leher lo dapet Bab Gorok Jangan ragu Sebab ada kemungkinan dia berontak Siap bang Jangan takut dan jangan ragu Kita ini pembunuh bayaran profesional Siap Siap Waduh Adik gue Diajarin jadi orang jahat Bang Jack Itu abang saya Oh itu Ayo Kita samperin Kagak Kagak usah Bang Saya Cuma mau ngecek Kabarnya adik saya Mau buru-buru nih Saya pergi dulu ya Adik Arisan Bang Tunggu Bang Kenapa bang? Ayo Nilin Gue gak dadak demam Stai di mana? Tidur di belakang Ayo cabut Cabut Cepetan Kenapa abang lo lari? Padahal kan gue pengen ngomong bayi-bayi mah dia Ngomongnya pake golok sih Bang Siapa yang gak kabur? Same-rame lagi Ya udah Kita ambil hikmahnya aja deh Yang penting si Barong tetap tinggal di musolah kita Ya gak? Iya bang Sekarang udah waktunya azan maghrib nih Lo azan jub Iya bang Gak usah Biar gue aja Si Barong lagi pengen buktiin Kalau dia masih pengen bareng nih kita Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.